Teragak kesehatan Jawa Timur terus berduka setelah seorang perawat meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Saat ini jumlah perawat di Jawa Timur yang meninggal selama pandemi COVID-19 bertambah menjadi 49 orang. Di kawal petugas kepolisian dan diiringi rekan seprofesi, mobil ambulans yang membawa jenazah perawat Nuri Karyawanti meninggalkan RSU Bakti Usada, kerikilan Kabupaten Banyuwangi. Jenazah dilepas menuju lokasi pemakaman di kawasan Glenmore, Banyuwangi. Proses pemakaman perawat senior berusia 50 tahun ini dilakukan dengan protokol COVID-19 setelah ia dipastikan meninggal akibat COVID-19. Nuri Karyawanti berdinas di layanan kesehatan PTP Kajaran Lumajang dan sempat menjalani perawatan di ruang isolasi RSU Bakti Usada selama lima hari. Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jawa Timur meminta pemerintah untuk segera merealisasikan pemberian vaksin COVID-19 kepada para tenaga medis. Sebagai perawat, terus berinteraksi dengan pasien memberikan asuhan selama 24 jam punya risiko yang sangat besar. Oleh karena itu, perawat menjadi garda terdepan dan harus mendapatkan vaksin. Prioritas ini sebagai upaya untuk mencegah. Nuri merupakan tenaga medis ke-49 di Jawa Timur yang meninggal dunia akibat COVID-19. Sehari sebelumnya, perawat dari Rumah Sakit TNI Angkatan Udara, Sumitro, Surabaya, Taseli Darmawan juga meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Di Jawa Timur sendiri, dua pekan terakhir sudah 13 orang perawat meninggal dunia akibat COVID-19. Korban tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19 terbanyak berhasil dari kota Surabaya yang mencapai 15 orang perawat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AINews, melaporkan.